Warga Desa Kalase II, Kecamatan Mendolang mendatangi Mapolda Sulawesi Utara untuk melaporkan dugaan pelanggaran etik profesi Polri yang dilakukan anggota Polri saat proses eksekusi lahan di Desa Kalase II pada November 2022 lalu. Selain laporan dugaan pelanggaran gode etik, masyarakat juga mengadukan anggota Satuan Polisi Pamung Praja yang diduga melakukan tindakan kekerasan dan anarkis saat proses eksekusi lahan tersebut. Kedatangan warga yang datang berjumlah lebih dari 70 orang ini didampingi kuasa hukum dan diterima oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulut, Kompas Polganisian. Perwakilan warga bersama kuasa hukum kemudian bergeser ke ruang SPKT untuk membuat laporan kepolisian. Apa yang kami lakukan dari warga Desa Kalase II ialah melaporkan tentang tindakan yang dilakukan pada beberapa oknum di Desa Kalase II. Dalam hal ini penggusuran lahan yang menjadi bagian dari Desa Kalase II karena lahan itu merupakan lahan garapan yang masih ditumbuhi oleh tanaman-tanaman dari seluruh masyarakat di Desa Kalase II. Sehingga dalam kejadian di tanggal tujuh itu memang terjadi konflik dan ada begitu banyak warga yang menjadi korban termasuk kami berdua menjadi korban dari kekerasan dari oknum maaf dari pihak kepolisian. Tindakan anarkis yang dilakukan oleh anggota BRIMOK, Kolda Sulut, dan anggota polisi lainnya terhadap warga Kalase II. Jadi tindakan anarkis ini sudah menyambut mengenai masalah kode etik. Contohlah yang kami laporkan itu, yaitu mereka melakukan eksekusi liat. Padahal eksekusi itu wajib harus melalui ugat-ugat perdata. Yang kedua, untuk masalah kode etik, kami sudah mengajukan laporan dengan pertanyaan Nafi Saleh, yaitu kode etik, Polri. Kode etik Polri jelas dia salah. Dia bertindak itu sudah melawan hukum. Mengapa melawan hukum? Karena tidak ada dasar dia untuk melakukan eksekusi kewenangan itu hanya ada pada pengadilan negeri. Jika sudah berkekuatan hukum tetap, perkara perdata. Dan kalau itu berkekuatan hukum tetap, tanpa ada surat perintah dari Ketua Pengadilan Negeri, tidak bisa dieksekusi. Di konfirmasi terpisah, Kabit Humas Polda Sulu Tihis Kristian mengatakan Polda Sulu telah menerima laporan dari masyarakat Desa Kalase II tersebut. Terdapat dua laporan, pertama terkait tindakan kepolisian saat pelaksanaan eksekusi lahan, dan kedua dugaan tindakan kekerasan oleh Oknum Satuan Polisi Pamung Praja. Nah, kedua laporan itu sudah diterima oleh Yan Buan, dan akan diteruskan nanti untuk laporan penganyayanya ke RASP. Untuk laporan Ket Propon sendiri, Pak, prosesnya seperti apa selanjutnya? Prosesnya tentunya akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan saksi-saksi menambahkan bukti-bukti lain untuk membuat terang betul tidak adanya dugaan pelanggaran baik di SIPI maupun ke DEPI. Laporan dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri ini dilayangkan karena warga menilai proses eksekusi lahan tidak sesuai prosedur. Melansir kompas.id, berdasarkan kajian hukum LBA Manado, masyarakat di Kalase II telah menggarap lahan tersebut sejak tahun 1935 sebagai buru perusahaan perkebunan bernama PT Asiatik. Di tahun 1982, hak guna usaha perusahaan berakhir dan warga mulai menggarap lahan tersebut secara mandiri. Pemprov Sulut kemudian disebut mengklaim tanah garapan tersebut sebagai tanah hak pakai. Setelah memberikan 33 hektare lahan di sana kepada sejumlah institusi negara, di tahun 2021, Pemprov mengibahkan lahan 20 hektare yang kini disengketakan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan rencananya akan dibangun Politeknik Pariwisata. Jangan sampai jumpa di Kompas TV Manado, Sulawesi Utara